Intro Kasus pembunuhan terhadap korban atas nama Darman Syah yang merupakan pemilik tokoh klontong di Medan Labuan akhirnya terungkap setelah pelaku menyerahkan diri secara sukarela. Pelaku yang ditahui bernama Deddy Naenggolan ini menyerahkan diri ke Polsek Medan Labuan dengan didampingi oleh keluarganya. Menurut Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan pembunuhan dilakukan tersangka terhadap Darman Syah yang diduga karena permasalahan menggadai sepeda motor. Tersangka menggadaikan sepeda motor miliknya kepada korban senilai 5 juta rupiah dengan jangka waktu 3 bulan. Namun saat sepeda motor tersebut akan ditebus pelaku dari tangan korban sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan sudah digadaikan kembali oleh korban. Hal tersebut kemudian menyulut keributan antara keduanya yang berujung pada penikaman terhadap korban. Dengan sebilah pisau yang diambilnya dari dapur tersangka kemudian melukai korban dengan cara menusuk di bagian leher. Sejumlah tetangga yang melihat korban berlumuran darah kemudian bersama anak dan istrinya berusaha memberikan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit Delima Martubung namun sampai jadi rumah sakit nyawa korban sudah tak tertolong. Selama satu hari satu malam Ini karena dendam masalah pinjam uang gak ada yang menggadai kendaraan selisih sehingga didatangi ke rumah korban di cucu Ancaman hukumannya 12 tahun Tidak ada Hanya satu Tunggal Dari Sumatera Utara Para Soalan Siklus Ribrata TV Salam Ribrata Dan dijual sama orang ini Terima kasih telah menonton!